Gerakan dari sit-up, back-up, push-up, atau semua jam Dividiokan, gerakan salah satu ya anak ya Bukan semuanya, salah satu Berarti boleh pilih sit-up, boleh pilih back-up, boleh pilih push-up, atau boleh pilih semua jam Pilih salah satu ya anak-anak hebat Tugasnya adalah ditatan, pilih ditatan Tugasnya adalah buatlah video atau gerakan Video atau gerakan sit-up, back-up, push-up, dan semua jam Pilih salah satu saja anak-anak hebat ya Pilih salah satu Boleh sit-up, back-up, push-up, atau semua jam Ya, oke Oke, 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 oke Coba kalau paham, dianggung-anggung cepolnya sambil anggung-anggung kepalanya Dikirim kemana? Dikirim ke Google Classroom Ya, nanti dibuatkan sama Ustaz Ustaz kelas ya Dikirim ke Google Classroom Nah, anak-anak hebat Waktunya berapa detik Ustaz? Pokoknya gak usah lama-lama ya Boleh Satu detik aja boleh Ya, dua detik juga boleh Asal bisa melakukan satu saja ya Boleh sit-up, back-up, push-up, atau skot jam Ya, oke anak-anak hebat? Boleh, 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 boleh Ya, oke Sekarang sudah paham? Nanti kalau belum paham bisa langsung chat Ustaz Minah ya Atau ayah bunuhnya bisa langsung chat Ustaz Minah Atau Ustaz-Ustazah yang ada di kelasnya masing-masing Oke, anak-anak hebat Waktunya sudah mulai Kita selesai Tapi Ustaz Minah akan ngajak bergerak lagi Silahkan berdiri anak-anak hebat Oke, anak-anak hebat Silahkan berdiri lagi Yang mau Berdiri lagi Satu kali lagi Habis itu selesai Oke, siap-siap Itu Ustaz I like the movie-movis I like the movie-movis Yang pernah nonton filmnya Itu Apa namanya Film Jungle Atau apa ya itu ya Oke, itu termasuk Tadi di layar ada filmnya Madagaskar Soundtrack lagunya Madagaskar Oke Oke Semuanya Tangannya dipinggang Gerakan lumennya Ambilkan kita Wajib Kain-kain Jangan I like the movie-movi-movi She like the movie-movi We like the movie-movi We like the movie-movi We like the movie-movi Keep on jumpin' off the floor Dance until your feet is sore Party hard just like a smarty girl Cause that's what life is for And we don't party hardly We just party hard And not because we born We party cause we born apart On the way Yes, that's why Keep on doing Move, yeah I like the movie-movi I like the movie-movi I like the movie-movi We like the movie-movi We like the movie-movi Ayo mas Rashmihani Maju model Ayo mbak siapa ini ya Dua koris banget siapa Oke anak-anak hebat Terima kasih ya hari ini yang sudah ngikutin Nusra dan Nina Yang hari ini gak mau bergerak Tiduran aja Terus habis itu liatin temen-temennya aja Ayo Dilihat dicatat sama Ustada Mina ya Yang hari ini gak mau ikut olahraga Ayo Ngapain liatin Ustada ya Ada yang liatin Ustada Oke Dicatat sama Ustada ya Yang hari ini gak ikut sama Ustada Mina ya Yang kameranya mati juga Ayo Oke baik Harus saling menghormati anak-anak hebat kelas 2 Kalau Ustada Ustadanya lagi ngajar di depan Harus tetap on kameranya ya Oke anak-anak hebat Terima kasih Untuk hari ini dan selanjutnya Jangan kasih mati lagi Terima kasih Jangan memasak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Say thank you Oke anak-anak hebat Silahkan ambil minum terlebih dahulu Setelah ini kita lanjut di materi selanjutnya Kira-kira materi selanjutnya apa ya Ustada hitung sampai 10 Silahkan yang mau minum Boleh minum dulu Ustada hitung ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Waktu minum habis Oke Sudah siap Untuk materi selanjutnya Coba tangannya dikeataskan semuanya Tangannya diataskan Ditaruh di atas semuanya Ayo Tangannya mana tangannya Tangan di atas semuanya Tidak ada aktivitas lain Semuanya Aktivitas yang lain diberhentikan Tangannya turunkan ke bunda Bundanya mana Bundanya digoyang-goyang Bundanya digoyang-goyang Ayo Ayo Mana ini Oke Sekarang Tangannya ke depan Ditaruh di depan semuanya Jari-jarinya Coba Ustada mau cek kukunya Kukunya panjang apa pendek Oke Sip Semuanya fokus Lihat ke kamera Masing-masing Ustada mau bercerita Pasang telinganya baik-baik Pasang tatapan matanya baik-baik Duduk dengan tegap Hop Wah Ustada Andri punya cerita Kira-kira ceritanya tentang apa ini Siap Semuanya mendengarkan cerita dari Ustada Andri Loh kok ada yang pakai sarung itu Siapa itu pakai sarung itu Jangan tidur Kau ambil sarung Ya semuanya duduk dengan tegap Fokus Fokus Oke Cerita yang akan Ustada bacakan adalah Kumpulan awan sampah Luna 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 Adalah gadis yang paling tidak bahagia di antara teman-temannya Dia Juga gadis yang paling tidak bahagia di kelasnya Bisa dilihat dari gambarnya Luna mukanya sedih Tidak pernah tersenyum Itu Bisa dilihat Luna terlihat sangat murung Tidak pernah bahagia Tidak ada yang mau bermain dengan Luna Apalagi mendekatinya Karena Dia punya awan di atas kepalanya Awan sampah Nah itu Diajek teman-temannya Ini Akibat Luna Tidak pernah mendengarkan Nasihat neneknya Nenek Selalu menyuruhnya Untuk tidak membuang sampah sembarangan Namun Luna tidak pernah mendengarkannya Luna Hanya tertawa Dan terus membuang sampah sembarangan Suatu hari Nenek sangat marah Nanti Semua sampah ini akan mengikutimu Jika kamu masih membuang sampah sembarangan Kata nenek Luna hanya tertawa Ha 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 Keesokan pagi Luna bangun dengan bau busuk Dan suara lalat mendengung di atas kepalanya Kepalanya, awan sampah tergantung di atas kepalanya. Kata-kata nenek menjadi kenyataan dan Luna tidak bisa tertawa lagi. Wah, ternyata gara-gara membuang sampah sembarangan, Luna jadi seperti ini tidak bisa tertawa. Luna mencoba melarikan diri, tapi awan sampah mengikutinya kemana-mana. Luna mengambil sapu untuk menyingkirkan awan itu, tapi awan sampah itu tidak bisa menghilang. Suatu hari, Luna melihat Dudu membuang kulit pisang di jalan. Hai Dudu, jangan buang kulit pisang di jalan, seseorang bisa tergelincir, teriak Luna. Dudu berlari pergi tanpa menghiraukan teriakan Luna. Luna pun mengambil kulit pisang itu dan membuangnya di tempat sampah. Keesokan harinya, ketika Luna bangun, si awan menjadi jauh lebih kecil. Luna tersenyum. Sekarang Luna tahu apa yang harus dilakukan supaya awan sampah di atas kepalanya menjadi kecil. Ketika seseorang membuang sampah sembarangan dan Luna mengetahuinya, maka Luna harus menghentikan dan mengingatkan mereka. Luna juga harus membuang sampah pada tempatnya. Alhamdulillah, awan sampah di atas kepala Luna menjadi semakin kecil dan akhirnya menghilang. Luna sangat senang sekali. Luna akhirnya meminta maaf kepada nenek dan berjanji akan selalu mendengarkan nasihat nenek. Luna pun tidak pernah membuang sampah sembarangan lagi. Itu tadi cerita. Tentang si Luna. Nah itu tadi cerita si Luna. Siapa yang tahu cerita ini ada di halaman berapa? Di halaman berapa ya? Oh ada yang angkat tangan berarti ada yang sudah membaca. Ada di halaman berapa? Coba dinyalakan aja suaranya. Mbak Nyimas atau Mbak Naswa itu yang angkat tangan. Mbak Bita juga angkat tangan. Siapa? Di halaman berapa nak? 11. Di halaman 11. Sudah dibaca? Sudah. Sudah. Terima kasih mas Rizky Mbak Naswa. Itu tadi cerita tentang Luna yang selalu diikutin apa? Diikutin sama apa ini tadi? Awan sampah. Karena apa? Disebabkan apa? Membuang sampah sembarangan. Boleh tidak membuang sampah sembarangan? Tidak. 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 Oke. Itu tadi ceritanya Luna. Ya. Oke. Sekarang di halaman 13. Silahkan dibuka halaman 13. Tunjukkan ke layar kalau sudah ketemu. Halaman 13. Oh Mbak Nyimas sudah ketemu. Sudah dikerjakan Mbak Nyimas. Good. Ada Mbak Elora. Ada Mbak Bita. Ada Mbak Raya. Sudah diwarnai juga. Coba di slide kedua ini. Mbak Dara, Mbak Azima, Mas Gibran. Mana halaman 13? Dibuka dulu halaman 13. Oh Mbak Azima sudah diwarnai. Good job. Yuk. Mbak Rilin, Mbak Dara, Mbak Mas Fikri, Mas Haikal, Mas Faiz. Mana halaman 13? Dibuka dulu. Kita akan menjawab pertanyaannya bersama-sama yuk. Nanti boleh dibaca lagi. Oh Mas Gafin sudah dipegal. Oke, sip. Yuk, yang belum membuka halaman 13 siapa? Oh Mas Zafir, ayo dibuka nak halaman 13. Mbak Siva, good. Mas Rasya, Mas Jofi, Mbak Davina. Oke, slide selanjutnya Ustadz. Ada yang sudah ketemu? Oke, Mbak Kia, Mbak Sahnas running. Oh sudah diketemu Mbak Sahnas. Mas Duiko, Mas Hafiz, Mas Hamizan, Mbak Akilah, Mas Atar sudah ketemu? Mbak Yeye juga sudah ketemu. Mbak Alia, good. Mbak Naila sudah ketemu? Halaman 13. Oke, sudah. Untuk yang di modul kalian kan gambarnya tidak jelas. Tadi sudah ditampilkan Ustadz di depan. Gambarnya yang berwarna biar lebih jelas. Selesai membaca. Nanti boleh dibaca lagi ya. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan tersebut. Jangan lupa warna yang bagus ya. Siapa mau membantu menjawab pertanyaan nomor setunggal? Ayo, Sinten, nomor setunggal. Ustadz, mau dipilih Ustadz Sinten. Jawab nomor setunggal. Oh, ada nomornya ini. Oh, ada Mbak Sahnas. Dibaca Mbak Sahnas pertanyaannya. Apa judul bacaan tersebut? Judulnya apa? Yuk, dijawab. Judulnya apa tadi? Awan Sampah. Kumpulan. Awan. Oke, terima kasih Mbak Sahnas. Yang lain boleh ditulis. Oh, iya kita belum sebas malah. Sebas malah. Bismillahirrohmanirrohim. Pertanyaan nomor kali. Yuk, Sinten, mau jawab nomor kali. Gampang. Nomor kali. Oh, ada yang ngangkat tangan banyak sekali, Ustadz. Nomor kali. Mbak Orlin. Mbak Orlin, monggo dinyalakan. Dibaca nomor kali. Apa yang luna bawa di atas kepalanya? Jawabannya apa? Awan Sampah. Oke, betul nggak ya jawabannya? Siapa yang jawab begitu angkat jempolnya? Good job, Mbak Orlin. Silahkan ditulis, tulis, tulis, tulis. Oh, semuanya sudah jempol. Sudah kasih jempol. Nomor tiga. Siapa nomor tiga? Tiga, bahasa jawone. Oh, ada yang ngangkat tangan itu. Coba siapa yang akan dipilih sama Ustadz ini. Oh, ini dia ada Mbak Naswa. Yang lain, yang masih angkat tangan, yang belum dipilih, jangan berkecil hati. Berbesar hatilah. Karena anak-anak hebat semuanya. Mbak Naswa, nomor tiga, Mbak Naswa. Yuk, dibaca. Mengapa nenek sangat marah karena aku pada Luna? Mengapa, ayo, neneknya kok marah? Karena Luna membuang sampai sembarangan. Iya, betul. Neneknya sudah marah-marah. Luna jangan buang sampai sembarangan. Ternyata Luna tidak menurutinya. Terima kasih, Mbak Naswa. Siapa yang jawabannya begitu? Coba angkat jempolnya. Oke, sip. Good job. Luar biasa. Nomor sekawan. Sinten mau menjawab. Sinten mau menjawab. Ayo, yang enggak pernah menjawab ini. Ayo, Ustadz. Yang enggak pernah menjawab. Mbak Ganda sudah sering tapi hebat. Dari tadi angkat tangan. Mbak Raya juga hebat. Mbak Sana juga angkat tangan. Ustadz, cari yang lain dulu. Siapa ya? Yang laki-laki. Bolehlah yang laki-laki. Oh, enggak ada yang angkat tangan. Yang laki-laki. Oh, ada Mbak Jihan. Dua cycling. Mbak Jihan. Pertanyaan nomor empat. Nomor sekawan. Yuk, dibaca sayang. Apa yang kamu lakukan jika melihat seseorang membuang sampah sembarangan? Apa yang akan Mbak Jihan lakukan jika ada orang yang membuang sampah sembarangan? Mengingatkan. Apa sayang? Mengingatkan untuk. Apa sayang? Mengingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Betul. Mengingatkan. Mengingatkannya pakai marah-marah Anda. Eh, buang sampahnya jangan sembarangan. Oh, no, 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 no. Bilangnya, eh, temanku buangnya di tempat sampah. Jangan buang sembarangan nanti banjir. Begitu ya. Mengingatkan. Katanya Mbak Jihan mengingatkan temannya itu tadi untuk membuang sampah pada tempatnya. Very good, Mbak Jihan. Terakhir. Pertanyaan terakhir. Siapa mau menjawab? Ayo, siapa yang mau menjawab? Pertanyaan terakhir. Siapa mau menjawab? Pertanyaan A. Sekat tangan. Terakhir pertanyaannya. Oh, ada Mbak Bilkis. Tadi semangat sekali senamnya. Usaha Dandri lihat. Oke, Mbak Bilkis. Dibaca pertanyaan nomor lima enam gangsal. Yuk. Bisa berapa cara agar rumahmu tampak bersih? Lah, bagaimana caranya biar rumahnya selalu tampak bersih? Tidak boleh dibuang rumah sembarangan. Berarti sampahnya dibuang di mana? Di tempat sampah. Tempat sampah. Terus, biar rumahnya selalu bersih. Setelah itu, diapakan lagi? Menyapu. Menyapu. Mbak Bilkis pernah membantu menyapu? Mengepel. Pernah bantu Mama? Alhamdulillah anak soleha. Apa lagi? Apa lagi? Mama mengepel. Iya, menyapu, mengepel, membuang sampah pada tempatnya. Boleh, nanti ditulis ya Mbak Bilkis ya. Ha? Very good. Oke. Itu tadi cerita tentang kumpulan awan sampah. Mengerikan sekali. Siapa yang mau diikuti awan sampah di atas kepalanya? Siapa yang mau? Coba anggukan kepala. Yang enggak mau gelengkan kepala. Mau diikuti awan sampah? Oh, geleng-geleng. Kalau diikuti awan sampah, sudah bau banyak lalatnya pula. Nah, makanya selalu buang sampah pada tempatnya. Dan selalu ingatkan teman-teman atau orang di sekitar kalian. Kalau ada yang membuang sampah sembarangan, selalu diingatkan. Stop. No, 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 no. Buang di tempat sampah. Bilang begitu ya. Kalau ada yang buang sampah sembarangan. Stop. No, 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 no. Buanglah sampah pada tempatnya. Begitu ya. Selalu jadi duta anti sampah nanti anak-anak hebat kelas 2. Ya. Oke. Silahkan dilanjutkan menulisnya. Setelah ini kita berdoa. Terima kasih anak-anak hebat. Silahkan dilanjutkan menulisnya. Oke, anak-anak hebat. Nah, ternyata tadi mikrofonnya masih suaranya kecil. Oke, kalau belum selesai menulisnya bisa dilanjutkan setelah zoom ya sayang ya. Yuk kita bersama-sama berdoa. Ya, berdoa dari kelas yang membantu berdoa dari kelas skateboard. Dari kelas skateboard, Ustadz minta tolong satu anak. Kemudian dari kelas volleyball dan kelas cycling. Skateboard, volleyball, dan cycling. Oke, wanton Mbak Elora. Setunggal ini pun sintet dikuau, Ustadz. Satunya tadi siapa selain Elora? Dari volleyball, cycling. Volleyball dan cycling. Oke, ada Mbak Aldea. Nah, setunggal Mali, Ustadz. Sambon siap? Sambon siap? Dah ayu? Sambon siap? Siap. Siap. Yuk, pareng sedaya. Dungo, marang kusti awlang. Semoga ilmu yang didapat hari ini biar bermanfaat. Oke, get ready. Get ready, get ready. Say hamdallah. Say hamdallah. Alhamdulillah. Hirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Say thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Very much. Ustadz Acer. And Ustadz Bina. And Ustada Andri And Ustaz Ustaz You're welcome Ready? Ready to pray Hands up Hands up And up Let's pray Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ghafirli wal-walidah Yarsamu makamah Rabbayani Rabbana atina Fit dunya hasama Wafiyo ati rati hasama ��na agad bantna Bismillahirrahmanirrahim Wa tawakal tu'alau Wa ta'ulau wa la'u wa ta'il na'billa Subhanallah disa horolana hada wa makunna Lahumu karimina wa inna ila rabbina lamun khalidu Subhanakawlahumma wabihamdaka ashadu Allah Silahkan ilah anta astaghfirullah wa atuhu ilahi Amin ya rabbal amin Maturnuwan, Mbak Elora, Mbak Aldea, dan Mbak Shanas Oke anak-anak hebat Ya nanti sebelum pelajaran berakhir Yang nanti di layarnya ada tulisan klik join Berarti itu pengganti video call hari ini Dan untuk kelas 2 bowling Itu nanti langsung akan di video call ustadah tiwi Tidak melalui breakout Nanti di video call disini Kalau untuk kelas skateboard Karena kemarin ustadah Andi tugas luar-luar terus Karena tugas luar itu jobnya padat sekali ustadah Andi Makanya hari ini video callnya untuk skateboard dijadikan satu hari ini Semuanya akan di breakout hari ini Pokoknya yang ada di layar kata klik join Nanti langsung di klik join Yang tidak ada Yang tidak ada berarti boleh istirahat dan boleh lift zoom Oke Mengerti? Ngertos? Lari-lari ngertos? Oke Kalau begitu Yang di klik join Selamat bertemu dengan ustadah-ustadahnya masing-masing Yang tidak selamat istirahat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa X-School ya Kalau hari ini ada X-School Bye-bye 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 Hai kejayaan bersama Di kolak reak kita untuk kita Selalu saya percaya diri Terima kasih Sampai jumpa di kolak reak kita